Yo yo yo, pro pasukan geng free to play dan lo spender semuanya Ketemu lagi ya, bareng gue missing joe Yo oke temen-temen, jadi untuk video hari ini sebenernya gue ingin melanjutkan video-video tentang persiapan cafe k3 lagi ya Tapi pada siang hari ini, gue itu mendapatkan kejutan dari lilit ya temen-temen Iya, kejutan dari lilit dan kejutannya adalah jeng 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 Ini dia temen-temen, ini dia kejutannya Jujur pas pertama kali gue liat ini ya, gue itu agak sedikit shock dan lemes nih temen-temen Karena seperti yang mungkin kalian tau ya, 1945 itu baru saja selesai cafe k2 pada sekitar tanggal 6 atau 7 kemarin Dan sekarang itu baru tanggal 19, tapi kita itu sudah disuruh siap-siap untuk masuk cafe k3 Jadi sebenernya jarak antara selesai cafe k2 dengan masuk cafe k3 itu hanya sekitar 2 minggu nih 2 minggu kalian bayangin, jadi memang gila banget, jedanya itu cepet banget ya Tapi memang untungnya ya, untuk tahap persiapan masuk cafe k3 nanti Biasanya itu tahapannya cukup panjang, dimana kita itu matchmaking waktunya itu mungkin bisa berminggu-minggu ya Bisa 1-2 minggu sendiri, belum lagi masa pre-kvknya Jadi mungkin untuk sahnya masuk ke dalam map cafe k3 itu mungkin masih ada waktu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan lagi Untungnya loh untungnya Tapi anyway, karena di 1945 cafe k3 nanti akan sebentar lagi dimulai Maka efeknya adalah jangka waktu kalian untuk bisa migrasi ke 1945 ini juga semakin menipis nih Dan kalian itu mungkin hanya bisa bermigrasi ke sini itu tinggal beberapa hari lagi sebelum pintu migrasinya ditutup secara resmi oleh sistem Karena ketika sudah masuk ke matchmaking, kalian sudah tidak bisa migrasi ke 1945 lagi Untuk itulah, untuk itulah di video ini gue itu ingin mengajak kepada kalian-kalian semua para subscriber gue Ataupun bukan subscriber gue yang mungkin menonton video ini dan mempunyai minat datang ke 1945 untuk mempercepat proses kedatangan kalian ke sini Oke, dan disini gue akan menceritakan sedikit mengenai kelebihan-kelebihan apa aja sih yang mungkin bisa kalian dapatkan ketika sudah bermigrasi ke sini Dan kelebihan pertama dari 1945 itu adalah mungkin kalian sudah sama-sama tau ya bahwa kingdom ini sangat aktif dan mempunyai banyak sekali player aktif Jadi kalaupun misalkan kalian bermigrasi ke sini dan mungkin kalian tidak bisa masuk ke dalam top-top aliansinya Jangan khawatir teman-teman, jangan khawatir untuk yang namanya berbarian vote, berbarian, ataupun AOO dan segala macam event-event lainnya Kalian itu masih bisa mencari teman-teman yang aktif di aliansi-aliansi lain Menurut gamer tua sendiri, disini tercatat ada kira-kira 22 aliansi aktif Lalu mungkin keuntungan kedua bagi kalian ketika jual ke 1945, terutama bagi para garrison leader adalah Kalian tidak perlu khawatir tentang siapa yang akan mengisi garrison kalian ataupun rally kalian disini nanti Karena semua player disini itu sangat bar-bar teman-teman Kalian bisa lihat buktinya dari KVK 2 gue kemarin dimana gue ini yang akunnya biasa-biasa aja Ketika gue open rally cukup banyak yang mengisi Dan bayangkan kalau misalkan kalian itu adalah seorang yang mempunyai akun yang mumpuni Pasti akan lebih banyak lagi yang berminat mengisi rally ataupun garrison kalian Dan kalian bisa memaksimalkan hasrat berperang kalian di 1945 nanti Dan kalian bisa merasakan gitu loh bagaimana menjadi seorang general perang yang memimpin peperangan di pertempuran KVK Itu pasti seru banget teman-teman Jadi buat kalian-kalian yang memang mempunyai kemampuan nih untuk menjadi rally leader ataupun garrison leader Kalian tidak perlu khawatir lah kalau misalkan migrasi kesini Pasti kalian puas melihat bagaimana 1945 ini sangat bar-bar dan sangat semangat di dalam setiap pertempuran Lalu mungkin keuntungan yang lainnya lagi ketika kalian bermigrasi kesini adalah Bahwa 1945 ini secara di atas kertas ya teman-teman ya Mempunyai persentase kemungkinan kemenangan KVK yang cukup tinggi Karena bukannya sombong tapi memang di atas kertas power 45 itu adalah di peringkat yang pertama saat ini Dibandingkan dengan seed-a seed-a lainnya Jadi otomatis di atas kertas seharusnya peluang 1945 untuk memenangkan lagi KVK3 nanti Atau mencetak hatrik itu terbuka cukup lebar nih teman-teman Jadi buat kalian yang memang mengincar mungkin reward-reward KVK3 entah apapun itu Kalian bisa datang kesini karena kemungkinan kalian mendapatkan reward-reward tersebut harusnya lebih besar Karena kemungkinan kemenangan yang tadi kayak gitu nih Dan sejujurnya masih banyak hal lainnya tentang kelebihan-kelebihan 1945 Dan kalau misalkan gue bahas satu-satu mungkin videonya akan kepanjang Tapi mungkin itulah beberapa hal kelebihan yang cukup penting yang mesti kalian ketahui ketika kalian sudah migrasi ke 1945 Dan anyway ini adalah keadaan sekarang setelah kita open migrasi mungkin sekitar 10-12 hari ya Dimana power-nya itu sekarang masih TBH yang pertama Lalu ada SD, PKR, WM, dan RSJ Dan semuanya itu kemungkinan besar nanti ketika masuk ke KVK3 power-nya akan ada di atas 8B semua teman-teman Kayak gitu Jadi bayangin 5 aliansi utama power-nya semua di atas 8B Itu sangat luar biasa sih menurut gue Dan di bawah-bawahnya ini Ini adalah aliansi-aliansi support yang ada di 45 Dimana rata-rata aliansi-aliansi ini itu berada di kisaran power 4-5B Dan itu cukup banyak loh teman-teman Cukup banyak Kayak gitu Dan untuk individual power-nya saat ini Itu masih dipegang Om Kazung ya Lalu disusul Om Benjamin Ayubi Dan kalian bisa lihat disini Dan ada beberapa nama lainnya yang mungkin kalian sudah familiar lah Dan disini ada beberapa nama baru juga ya Disini kayak ada Roju Ini baru migrasi ini ke SD Lalu mungkin ada nama-nama yang lain Seperti Shandy Gue gak kenal ini siapa nih Ini kayaknya baru juga Lalu juga ada Devil Jin Ransomware Dan beberapa nama lainnya Jadi yang migrasi kesini tuh memang udah cukup banyak ya Dan mungkin yang terakhir Yang perlu gue sampaikan adalah Kalian mungkin juga udah sering mendengar bahwa Di 1945 ini sangat padat Sehingga akan cukup sulit untuk maco ya teman-teman Tapi pada kenyataan ya Ketika kalian itu mengetahui triknya Maco disini gak susah-susah amat kok Kayak gue nih Gue maco di zona 3 Dan masih banyak tempat-tempat kosong Kalian bisa lihat sendiri Dan ini gue record adalah jam 8 malam Dan harusnya ini adalah Jam-jam aktifnya orang Indonesia ya Dan kan masih bisa lihat disini banyak banget Dan kalian bisa lihat disini level 6 2 biji ini nganggur Mungkin gue isi dulu ya Sambil gue buat video Level 6 coy Dan menurut gue triknya Kalau misalkan kalian ingin macul Dengan tenang di zona 3 adalah Kalian jangan terlalu berharap banyak Untuk terlalu dekat ke Lost Temple Karena memang kalau kalian terlalu dekat ke Lost Temple Itu jumlah penuntuknya sangat padat Dan otomatis kalian akan cukup sulit Untuk mencari paculan-paculan di sekitar situ Tapi kalau kalian bisa Merendahkan diri kalian sedikit Untuk sedikit jauh dari Lost Temple Tapi tetap berada di zona 3 ya Harusnya sih untuk macul itu gak terlalu sulit Oke jadi mungkin itu aja video dari gue Untuk yang kali ini ya Mengenai 1945 dan update KVK3 nya Dan kalian harusnya sudah mengetahui Bahwa pertempuran KVK3 di 1945 ini Sudah segera dimulai Jadi buat kalian memang yang berminat kesini Sekali lagi gue ingetin Tercepat prosesnya Karena ya waktu kalian itu Kurang dari seminggu sih teman-teman Untuk proses migrasinya Oke jadi jangan lupa untuk menekan tombol like Dan subscribe nya Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian Dan jika kalian ada kebingungan atau ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah ya Pasti akan gue bales sesuai dengan apa yang gue tau Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya Goodbye